Halo guys, Punggat Joshua Limit disini and welcome back to Ngobrol Santuy Oke, di video kali ini aku akan mau bahas ini dia guys, yaitu email dari iPhone Interku Jadi ini merupakan pengalaman pribadi aku sendiri guys, dan aku disini bener-bener jujur deh, oke? Pertama kali aku beli iPhone Inter ini, ya jelas ya di toko HP Second Aku ingat banget guys, ini emailnya gak terdaftar dimanapun ya Baik di Kemenberin maupun di Beacukai Ya memang HP Inter gak kedaftar gitu ya Dan kata selarnya sih aman-aman aja, kalau misalnya ada keblokir ya nanti bisa dibantu gitu Kalau dari aku sendiri ya positive thinking Oh mungkin gak terdaftar di Kemenberin sudah pemutihan Karena ini iPhone XS keluaran tahun 2018-2019 Jadi kalau dibilang pemutihan ya juga bisa pemutihan ini Jadi aku iseng-iseng guys, di awal bulan ini, di awal bulan Februari 2023 ini Banyak banget kasus keblokir Terus katanya nih ya, aku denger-dengar dari temen-temenku yang jual toko HP ini kayak ngeluh gitu ya Kayak, wih sekarang itu repot Banyak yang keblokir, banyak yang protes Ya mau gak mau keluar duit deh, buat unblock email gitu Meskipun aku gak tau guys, apakah email resmi, email suntik Ya gak peduli sih aku, pokoknya bisa dipakai gitu ya Akhirnya aku iseng gitu Agak kaget, yaitu email ku muncul di Kemenberin Seperti yang aku sudah bilang, email Kemenberin itu hanya melayani distributor resmi ya Contohnya seperti ibox, digimap Kalau yang lain gimana bang? Ya Samsung Indonesia, Oppo, Xiaomi Kalau kalian beli HP resmi di Indonesia, itu pasti terdaftar di email Kemenberin Ini juga bisa buat kalian hati-hati ya Kalau misalnya ada orang jual HP resmi Tapi pas kalian cek email-nya itu gak terdaftar di Kemenberin Hati-hati guys, itu bukan merupakan HP resmi Melainkan HP inter ya, entah new atau second gitu Setelah aku cek di Kemenberin, ternyata ada guys Ternyata email ku muncul di Kemenberin Aku cek juga iseng ya, di Beacukai Dan ternyata gak muncul di Beacukai Berarti ini merupakan email suntik Seperti yang aku sudah pernah bahas ya di video sebelumnya Email suntik itu ciri-ciri yang paling kentara Ketika kalian beli HP inter, baik iPhone maupun merek lainnya ya Email-nya terdaftar di Kemenberin 99,9% merupakan email suntik Bagus atau gak sih email suntik itu? Yang pasti jelas lebih better ya Daripada gak kedaftar di dua-duanya Tapi apakah menjamin email suntik ini bebas dari blokir? Jawabannya enggak guys Karena balik lagi, email suntik ini bukan email resmi yang dari pemerintah yang didaftarkan gitu ya Bisa dibilang kayak menyelundupkan email gitu lah ya Jadi untuk peluang ke blokir ya 50-50 Kalian kalau hoki ya aman Tapi kalau apes ya nanti bakal ke blokir lagi Dua bulan lagi, tiga bulan lagi, lima bulan lagi Satu tahun, dua tahun, lima tahun, gak ada yang tahu guys waktunya Jadi apakah salah sih email suntik itu? Enggak salah juga Tapi apakah bebas dari ancaman ke blokir? Enggak juga guys Masih ada peluang untuk ke blokir lagi Tapi balik lagi, setiap device itu bisa beda-beda Dan yang aku alami disini, aku udah pakai ini dua tahunan Dan gak ada masalah ke blokir sama sekali ya Bahkan kayak tiba-tiba sinyal hilang, itu pun gak pernah guys Pokoknya aman Jadi buat kalian nih, yang misalnya beli iPhone Inter, beli HP Inter Terus email-nya terdaftar di Kevin Perit Berarti udah tahu jawabannya ya Itu merupakan email suntik Apakah aman? Enggak ada jaminan? Apakah itu merupakan hal yang bagus? Jelas lebih better daripada gak kedaftar di dua-duanya Tapi ya balik lagi, kalau email suntik Itu kapanpun bisa ke blokir Jadi segini dulu guys, video singkat kali ini Jadi kalau kalian mengalami hal yang sama dengan aku Gak usah khawatir guys, gak usah bingung lagi Semoga video ini cukup membantu, cukup menjawab ya And see you in the next video guys Peace